Ada gak sih tools belah rantai yang bisa buat ukuran 530? Jawabannya ada dong. Tinggal pake produk ini aja dan kalian harus tonton videonya sampai kelar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sebelumnya Mimin pernah bahas produk kayak gini juga tapi itu versi yang biasa aja yang normal ya. Kalau penasaran bisa cek di video sebelumnya. Nah ada perbedaan dengan produk yang HD sekarang. Itu dari fiturnya udah beda banget dan dari fisiknya juga udah lebih ugul. Tracker ini cocok untuk segala jenis tipe rantai ya. Ada dua tipe pin rantai. Lembarnya 3,6mm. Itu maksimal ukuran lantainya cuma sampai 450H. Sedangkan lembar pin satu lagi itu di 4,8mm. Bisa sampai dengan ukuran lantainya 530. Posisi si lantainya dimana? Ada di sini nih. Di dalam si gagang ini nih. Nih kalian bisa lihat kan nih posisinya di sini nih. Jadi tinggal kalian buka aja. Oh iya ini si tempatnya jangan ditaruh sembarangan ya. Karena kalian pasti bakal butuhin ini. Kita lihat tuh perbandingannya. Nah kan lebih besar. Ini ukuran 4,8mm. Ini ukuran 3,6mm. Nah kenapa Mimin bilang ini jangan sampai dibuang atau ditaruh sembarangan. Karena nanti pas kalian mau ganti ke pin yang lebih besar. Ini tuh dibutuhkan. Jadi nanti dituker nih. Ntar ya Mimin contohin dulu. Aduh. Yang bongkaran dulu si ininya nih. Ini sekali Mimin kasih lihat cara gantinya. Mudah. Pertama kita buka nih si ininya. Nah tinggal dikulurin kayak gini. Gampang. Terus si ini ditaruh tempat aman lah ya. Nanti kita beli ke tempatnya. Masukin. Pairnya jangan lupa ya. Masukin kayak gini. Terus masukin kayak gini nih. Nah udah pas kayak gini. Baru kita masukin nih ke sini nih. Ini yang besar ya. Dari ukurannya udah beda. Kita masukin. Kita kunci lagi balik. Udah abis itu langsung kecending. Tuh. Yang kecil ini kita masukin. Jadi penutupnya buat si pin kecil. Tuh. Udah selesai. Ya gitu gampang prosesnya ya bro. Nah jadi kalian punya 2 pin ukuran pembelah sekaligus. Nah kalau kayak gini kan enak banget ya. Bisa langsung kalian buta ganti. Menyesuaikan dengan ukuran dari si rantai yang kalian mau belah. Nah sebelum kita bahas lebih lanjut. Kita bakalan. Eh biasa ya. Bahas secara fisiknya dulu. Dari si tracker ini. Karena si tracker ini tuh. Dari sini sampai sini punya total panjangnya di 127 mm. Terus material produknya dari chrome vanadium. Udah full body chrome vanadium ya. Kuat, koko, dan anti korosik. Gagang tracker ini. Punya total panjangnya di 79 mm. Punya 2 desain tekstur kartel. Yang tentu aja udah anti-slip. Karena si kartelnya ini udah terbilang cukup kasar. Cukup tebal juga ya si teksturnya. Jadi ngebantu kerjaan kalian buatan si trackernya ini. Nggak terlalu banyak gerak atau goyang-goyang gitu. Terus ada fitur tambahan yang berbeda dengan versi yang lama. Posisi dari si gagangnya ini bisa kalian menyesuaikan dengan kenyamanan kalian. Contohnya adalah di sini sudah disediakan 3 lubang ya. 1, 2, 3. Kalau kalian lebih nyaman dipegangnya di posisi atas. Tinggal kalian pasang kayak gini. Jadi dia kayak nyamping gitu loh. Terus kalau misalkan posisinya kurang nyaman. Karena harus pakai tangan kiri. Tahannya bisa kalian ubah. Untuk jadi penahannya pakai tangan kanan. Di dalam sini ya. Tuh, tahan pakai tangan kanan. Putar pakai tangan kiri. Selesai, gampang. Jadi bener-bener udah enak banget. Dengan 3 posisi yang bisa kalian sesuaikan untuk kenyamanan kalian. Ini salah satu apa ya. Fitur yang menguntungkan kalian lah. Jadi nggak ribet buat kalian. Terus nggak ngeganggu kerjaan kalian juga. Lanjut ya. Kepala trackernya punya lebar. Itu di 74 mm. Ini nih. Terus ketembalannya itu di 24 mm. Lebar bagian dalam si penguncinya itu di 42 mm. Dan tingginya dari sini ke sini itu 48 mm. Nah, kenapa sih Mimin harus jebarin secara lengkap detail ukurannya? Setelah Mimin bandingin dengan tracker yang lama. Tracker ini itu jauh berbeda lebih kuat dan juga lebih besar. Karena dia lebih tebal, lebih kuat. Jadi disesuaikan dengan rantai yang belakangan kalian belah. Apalagi kan ini bisa sampai dengan 530 mm kan. Atau kalian bisa lihat perbandingan ukurannya dengan versi yang lama di video sebelumnya. Lanjut, tracker ini punya dua cara pemotong ya. Yang pin rantainya. Pertama kalian bisa pakai kunci L8 atau pakai gegang as. Dan ini yang sudah disediakan langsung oleh kita ya. Total panjang dari si gegang asnya ini ada di ukuran 110 mm. Menurut Mimin ini enak-enak aja. Nggak terlalu kepanjang, nggak terlalu kecilan. Terus di ujungnya itu ada kayak penahannya. Jadi kalau kalian memeterin, langsung menetap kayak gini. Nah, langsung ditahan kayak gini tuh. Dia langsung nggak glosser keluar. Jadi dia nahan di ujung sini. Dia tinggal kalian puter kayak gini aja. Tuh, selesai. Dan menurut Mimin ini enak sih. Jadi kayak mempermudah banget, nggak ribet ya. Kalau pakai ini kan jadi tinggal langsung nggak glosser dan puterin aja gitu. Jadi rantai yang susah dibelah itu langsung auto kebelah. Tapi balik lagi dengan kondisi dari si rantainya ya. Mimin juga gagangnya 100% rantain bisa langsung kebelah ya. Karena kondisi rantai itu berbeda. Dan kalian juga bisa fokus ngebelah rantai dengan mudah gitu ya. Pasang dulu ya, biar enak dilihatnya. Masih sama kayak yang dulu juga. Di sini ada dua penjepit. Yang besar itu buat ngejepit si rantainya. Sedangkan yang kecil buat ngekunci pin rantai yang belah-belah didorong keluar. Terakhir, pin penjepit. Bahannya dari S2 Steel ya. Yang belum tau S2 Steel itu apa sih. Jadi si S2 Steel itu adalah besi yang justru lebih kuat dibanding chrome vanadium pada umumnya. Makanya dia ngedorong pin rantai itu bener-bener lebih kuat. Jadi Mimin jamin si pin pendorong ini gak kemudian bingkok atau cepet rusak. Karena memang udah diususkan untuk ngedorong objek yang lebih kuat. Si pinnya juga anti karatan loh. Aman pokoknya. Nah buat penasaran untuk cara ngebelahnya kayak gimana sih. Caranya masih pada cara yang sama ya. Tapi yang belum tau sini. Mimin kasih lihat secara lengkap. Kebetulan disini ada rantai yang udah lama banget gak dipakai. Dan kita bakal belah si pin rantainya ini. Pertama kita longgarin dulu si as penjepitnya dari yang besar dan yang kecil. Itu harus dilonggarin. Terus abis itu kita tempelin dan masukin si rantainya ini ke dinding yang sebelah sini nih. Yang ujung sini. Dan dipasihkan posisinya. Jadi biar nanti si pin rantainya ini langsung ngemasuk di bagian si lingkaran ini nih. Kedua kunci manual dulu aja. Pakai tangan ya. Jadi biar kalian bisa kebayang nih si pinnya dan juga si rantainya ini kekunci. Dengan baik juga. Jadi satu-satu dulu si as pendorongnya yang gede dulu. Biar gak kunci. Abis itu baru si as yang kecilnya untuk dipasihkan juga ke pin rantainya. Nah kalau misalkan udah dirasa nih mentok nih baru kalian kencengin dan kunci pake kunci 19 untuk as pendorong yang besar. Abis itu setelah udah dipastikan langsung aja kita ensekusi. Pegang holdernya terus puter secara berkala si gagang as kecil. Yang telah kita dorong menggunakan as pendorongnya ya. Puter terus sampe si pin rantainya itu bener-bener kedorong ke lubang pin yang udah disediain di striker ini. Kadang memang awal-awalnya susah ya. Ada yang gampang ada yang susah. Itu tergantung dari kondisi dari si rantainya. Oh iya ada tips tambahan dari Mimin. Kalau kalian cuma mau ngebelah rantai, diusahakan si pin rantainya aja sampe copot atau keluar dari si rantainya. Pastinya harus tetep kepasang. Jadi nanti pas kalian instalasi dan balikin lagi untuk sambungin si rantainya, itu justru lebih mudah untuk pemasangannya. Mantep kan? Hasilnya sangat berbeda dengan yang digetok ataupun dilas. Gak direcet sama sekali di sekitar rantainya, malah justru lebih aman, lebih cepat, dan juga gak banyak makan tenaga atau waktu ya. Tapi rantai maupun kondisi komponen rantainya juga sama-sama sehat. Dan bisa kalian pake lagi loh kalau kalian butuh. Nah untuk cara pemasangannya juga gampang. Ini posisinya tinggal di balik. Pertama kita algarin dulu kedua as dari si pendorong tracker ini yang besar dan yang kecil. Terus apa sih yang maksudnya di balik? Nah posisi si pin rantainya ini itu harus ada di dalam bodi dari si trackernya. Kayak gini nih ya. Jadi kalian tahan dulu pake tangan kalian ya. Abis itu baru kita kunci si pin rantainya ini menggunakan as pendorong yang kecil. Jadi langsung dipertemukan gitu loh. Nah kalau udah ke kunci kayak gini. Langsung biasain kalian cek dulu nih udah pas atau belum nih. Udah selain bertemu dengan baik atau belum. Takutnya nanti dia bengkok gitu. Jadi dipastikan lurus posisinya ya. Nah kalau udah pas langsung aja dorong pake as pendorong kecil. Putar secara berkala. Dan gantian kalau mulai kelonggaran kencengin as pendorong yang besar. Kencengin juga si as pendorong yang kecil untuk ngedorong si pin rantainya balik lagi ke posisi semula. Sesekali kalian juga cek si pinnya ini biar gak over ya. Kalau misalkan over nanti balik lagi keluar dong. Untuk proses penyambungan rantai juga hasilnya boleh juga nih. Aman banget dan juga rapi. Si pin rantai itu bener-bener balik lagi ngekunci dan ngesambungin si rantai. Jadi balik lagi. Hasilnya juga oke dan markotop banget ya. Tanpa ngerusak dan ngepaksa untuk ngebelah si rantainya ya. Sedangkan untuk yang besar. Proses pembelahan maupun pemasangan dari si rantainya. Itu sama aja dengan yang pinnya kecil. Tapi karena disini mimin cuma punya rantai biasa bukan yang moge ya. Jadi mohon maaf banget ya bisa langsung dieksekusi. Kalian bisa eksekusi sendiri dirumah aja kalau kalian punya rantai yang khusus buat moge atau motorsport. Apalagi waktu lebih efisien dan lebih fleksibel aja gitu. Kalau disuruh pilih antara trackernya biasa sama trackernya HD sebenernya enakan yang mana ya. Mungkin mimin itu balik lagi kebutuhan kalian. Karena dari fungsi dan tujuannya sama aja untuk ngebelah dan ngesembungin rantai. Tapi dari segi fisik dan fleksibilitas menurut mimin lebih enak pake tracker yang versi HD. Masa sih kalian gak butuh tracker ini untuk keperluan di bengkel kalian. Apalagi di bengkel banyak banget jenis dan ukuran rantainya ya. Tracker ini juga udah universal khusus untuk bebek dan juga moge. Ngebelah sendiri dirumah pake tracker ini. Sikat deh. Cara makinnya juga gampang. Sekarang lebih tenang ngebelah rantai baru. Udah gak takut bocel-bocel. Gak saja gak sih? Gak saja.